Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kamu yang lagi mampir di channel ini, apa kabar kalian? Kalau lagi banyak masalah, mudah-mudahan masalahnya bisa segera terselesaikan ya Kalau lagi pusing mikirin utang, banyak temennya ya Tapi mudah-mudahan ada rejeki nomplok yang bisa buat ngelunasin utangnya Dan kalau kalian lagi bahagia, saya juga ikut seneng dengernya ya Bahagia itu nggak melulu tentang kita bisa dapat jabatan tinggi di kantor Jualannya laris manis, berlimpah duit banyak, punya banyak temen, sering piknik, dan lain-lain ya Walaupun nggak munafik, hal-hal kayak tadi tuh emang bikin kita seneng Tapi yang jelas nih, standar bahagia masing-masing orang itu beda, nggak sama satu sama lain Dan berikut ini adalah ciri-ciri kalau kita sudah bahagia dan bisa menikmati hidup Salah satu ciri orang yang bahagia adalah bisa menikmati hidup Bahagia dan menikmati hidup ini adalah harapan untuk semua orang ya Sehingga banyak sekali orang yang bekerja keras untuk itu Padahal nih, kebahagiaan itu bukan dicari Tapi kita yang ciptakan sendiri Karena kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda Dan berikut adalah ciri-ciri kalau kita sudah bisa menikmati hidup Yang pertama nih, kita tidak mengurusi urusan atau masalah orang lain Jadi, saat kita sudah tidak lagi ingin ikut campur dengan masalah atau urusan orang lain Itu artinya, kita sudah tidak ingin diribetkan dengan urusan orang lain Yang hanya akan membuat rumit beban hidup kita Dan kita disini bakal lebih fokus dengan urusan kita sendiri Karena buat kita, ngapain juga ya kan, ngurusin hidup orang lain Ujung-ujungnya malah buang-buang waktu dan energi kita, ya nggak? Yang kedua adalah sibuk bekerja atau bisnis Jadi, kita yang sudah bisa menikmati hidup Pastinya hanya akan memikirkan untuk bagaimana caranya bisa dapat duit Nah, hal inilah yang bisa kita lakukan dengan cara bekerja atau berbisnis Yang ujung-ujungnya akan sibuk dengan urusan kita sendiri Ngurusin kerjaan kita aja nih, udah cukup menyita waktu Jadi, mana sempat ya kan ngurusin hal-hal yang nggak penting, ya nggak? Tapi, bukan berarti kesibukan yang kita jalanin itu kita anggap sebagai beban hidup loh ya Karena bagaimanapun, kita harus bisa menikmati kesibukan atau pekerjaan kita Biar hasilnya lebih maksimal Yang ketiga, tidak peduli orang mau suka kita atau tidak Jika kita hanya sibuk mencari perhatian orang lain Bisa dikatakan kita belum bisa menikmati hidup Karena, hal ini justru akan membuat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting ya Biar kita bisa disukai banyak orang Ingat ya, mencari perhatian orang lain hanya akan membuang waktu kita Dan akan sia-sia Karena, seburuk-buruknya kita masih ada kok orang yang mau peduli dengan kita Dan, sebaik-baiknya kita tetap aja ada orang yang nggak suka dengan pencapaian kita Jadi, hal ini bukan masalah besar buat kita ya Suka situ, nggak juga nggak ada masalah Ya nggak? Berikutnya adalah, kita tidak iri dengan pencapaian orang lain Jadi, kita nggak bakal iri dengan pencapaian orang lain Karena kita juga merasa puas dengan hidup kita Sehingga, kita merasa tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain Karena, kita sadar Semua orang punya jalannya masing-masing Kadang, kita tuh start di tempat yang sama Tapi, di jalan ada hal-hal yang kita hadapi yang satu sama lain bisa berbeda Jadi, yaudahlah Nikmatin aja prosesnya ya Yang kelima, senang berbagi Nah, orang yang menikmati hidup Akan senantiasa berbagi atau beramal Bagi orang yang lebih membutuhkan bantuannya Bahkan, kita juga nggak segan-segan untuk rutin beramal atau berbagi Dengan cara apapun Karena melihat orang yang kita tolong bahagia itu Juga akan membuat kita merasa bahwa kita Oh ya, ternyata hidup saya ada manfaatnya juga gitu kan Dan hal ini membuat prinsip bahwa Orang yang menikmati hidup adalah bisa bermanfaat untuk orang lain Ya, kalau misalnya kita nggak punya materi untuk dibagikan ke orang lain Seenggaknya kita bisa bantu tenaga Kita bisa bantu berpikir Kita bisa bantu dengerin orang curhat gitu ya Seenggaknya adalah manfaat kita hidup Berikutnya yang keenam adalah Bangga pada diri sendiri Jadi, apapun yang kita alami Kita akan merasa senang dengan diri kita sendiri Di atas pencapaian, aktivitas, atau hal-hal baik yang sudah kita lakukan Karena nih, hidup bukan untuk meraih pencapaian Tapi, hidup adalah tentang perjalanan Yang akan mengubah kita Mulai dari satu titik, kemudian ke titik berikutnya Kalau kita sudah mendapati diri kita seperti ini Tandanya, kita sudah menikmati hidup Kadang-kadang, kita kayak ada semacam penyesalan Ya, coba begini Ya, coba begitu Padahal, kalau kita pikir-pikir lagi Oh iya, kalau misalnya dulu saya nggak begitu Mungkin saya sekarang juga nggak begini Jadi, pasti selalu ada hikmah dari apa yang sudah pernah kita jalani Percaya deh Berikutnya adalah Tidak suka pamer Jadi, orang-orang yang benar-benar bahagia dalam hidupnya Ini nggak butuh memamerkan apa yang kita punya Apa yang sudah kita capai Apa yang sudah kita dapatkan pada orang lain Karena kita sangat menikmati hidup kita Nggak sempat pamer-pamer ya Sebaliknya, orang yang tidak bahagia Ini kadang-kadang memang membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa Hidupnya baik-baik aja Sayangnya, pamer ini adalah cara mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah Selanjutnya, yang kedelapan adalah Mau terhubung dengan orang lain Jadi, hal lain yang menandakan kalau kita benar-benar menikmati hidup Adalah kita selalu ingin terhubung dengan orang lain Kita ingin terlebar dalam percakapan yang bermakna Kemudian kita juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita Dan ini juga bisa menjadi cara untuk berbagi kebahagiaan kita dengan orang lain Nah, kalau misalnya kamu nih nggak pengen terhubung dengan orang lain Yaudah, kamu tinggal aja di gua Berikutnya adalah Tidak merasa cemas dengan masa depan Masa depan ini adalah sebuah rahasia Sebuah misteri Kita nggak pernah tahu bakal seperti apa ya Sehingga banyak sekali orang bekerja keras dan juga memperbaiki hidupnya Mulai dari sekarang Ya, demi masa depan yang lebih baik ya Menencanakan masa depan memang perlu kita lakukan Tapi juga jangan yang terlalu khawatir Kita fokus menikmati dan juga memperbaiki hidup kita saat ini Sehingga kita lebih siap untuk masa depan yang akan datang Terakhir, selalu bersyukur Jadi merasa cukup dengan apa yang ada Ini merupakan tanda bahwa kita sudah benar-benar menikmati hidup Ini artinya kita memang sudah bisa berpikir secara jernih Bahwa semua hal yang diinginkan tidak harus tercapai Atau terjadi semua Jika yang kita dapatkan hanya sedikit atau belum sempurna Tapi kita sudah mensyukurinya Maka kita sudah bisa menerima apapun dalam hidup Dan ini akan membuat kita selalu tenang Banyak sekali hal-hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ya Termasuk kita yang sampai saat ini masih diberikan nafas Kita masih bisa menikmati hidup Kita masih bisa menikmati pemandangan di sekitar kita Kita masih bisa menikmati alam Indonesia yang keren-keren banget Dan masih banyak hal yang lainnya ya Karena dengan kita bersyukur Maka kita tidak akan memikirkan pencapaian Atau hal lainnya yang belum tercapai hingga saat ini Nah itu tadi adalah beberapa tanda atau ciri Kalau kita adalah orang yang sudah bahagia Dan bisa menikmati hidup Mudah-mudahan nih Tanda-tanda yang tadi sudah ada pada diri kalian Atau dari sekian ciri-ciri yang tadi Mana nih yang sekiranya Kayaknya kamu belum ada di posisi itu Kalau saya sih Jujur masih ada beberapa poin Yang kayaknya memang belum bisa sepenuhnya Dan lagi belajar sih Biar semua poin di atas bisa memenuhi semuanya Nah, buat kamu yang mau nambahin Mau sharing pengalaman Atau mau cerita-cerita Silahkan aja kamu bisa lanjut di kolom komentar ya Thank you yang sudah gabung Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Bye! Sub indo by broth3rmax